Intro Wih, ganteng bener Coba nengok Ya, wah, ha ha ha, kaget meng If you smell, what the rice is cooking Kok hari ini ganteng bener, pakai baju layaknya Sang Pejuang Dalam rangka 17 Agustus, mengingatkan masan muda gue, aku berjuang dulu Jadi apa yang bisa kita lakukan kok? Luarut contoh gue, mengisi kemerdekaan ini apalagi itu di Bahagustus ini Dengar sesuatu yang positif pastinya kan? Positif Apa kalah itu Kok? Kita makan, ayo Ngkongnya emang luar biasa, Neng seneng lah kalau ngisi kemerdekaan sama Ngkong Ngkong udah gak berjuang dulu kan? Gue berjuang, berjuang melawan hawa napsu Oh iya bener Itu juga berjuang Oh iya dari dulu sampai sekarang ya Kong ya Dan sekarang untuk mengisi kemerdekaan Makan Krim nih, kurih Dan ini biasanya temennya pakai garlic bread Ngkong itu namanya supnya apa? Kan katanya ini tempat makan tuh kayaknya legendaris banget nih tempat nongkrongnya Ngkong dulu Ingat kagak? Gue ingat Krim of chicken soup Nah itu, tahun 60an Ini dicocolin ini Nah Ini sausnya homemade, Neng Tuh Jadi Krim rasanya ya Ya iya lah Kong, Kok bisa di nyacolinnya kesini, kesitu Hmm, segar Bagi-bagi makanya Kong Iya Keras dagingnya Geser dikit Kong Bukan, garbunya Aduh Kong Bercanda Bersambung Gak Bersambung 100% daging Gak Tidak Sebin dibakar Giling Masih pakai bukit ini dulu Ada bumbu-bumbu tetap tuh Iya bener Empuk ya Tapi Tidak ada yang Kerasnya di atasnya Giro Kong Iya Itu eneng sih Pak Itu ada itu Proses caramelisasi disitu Karena akibat dari pembakaran. Ini, Kong, satu lagi. Oh, ini. Ini kumah aneh, loh. Kita potong. Susunannya dekat ember western. Tetap ya, tapi mereka kayak punya gaya khas tersendiri. Biasanya ini. Ah, boy, bu. Bu namanya siapa, bu? Isti. Aku dengar gosip, bu. Katanya ini kan memang sudah lama bertanger ya, bu. Iya, betul. Bergerak di bidang perkulineran. Ini takut wrong information. Boleh bercerita dari mulai sejarah tempat ini. Sejarahnya ini kita tuh usaha udah memang cukup lama ya. Ya, kita mulai dengan warung yang kecil. Hanya berjualan satu macam sup aja gitu. Sebetulnya ini, emang. Ini kan tahun 60-an dulu ya, bu. Betul, akhir 60-an. Ini kan gaya-gaya Belanda ya, bu. Emang dulu orang tua ibu sempat jadi sep di rumah orang waktu? Atau gimana? Enggak juga sih, sebenernya pernah tinggal di sana. Pernah tinggal di Belanda? Iya. Emang penasaran, bu. Ini tuh menu yang paling lama, Sob. Ada lagi enggak, bu, menu yang paling lama dari restoran ini? Oh. Ini beef and egg juga termasuk lama. Itu biasanya untuk makan siang, apa brunch gitu, cocok. Ini namanya Chocoladen Streusel. Cuk. Chocoladen. Chocoladen. Streusel. Ya, itulah pokoknya ya. Kita makan aja ya. Ini khas dari sana juga, bu? Iya. Atau kreasi di sini, bu? Khas dari sana juga ya. Oh, berarti yang klasik-klasik makanan di sini juga ada ya, bu? Iya, betul. Ini ada dua sensasi yang dirasakan. Lembut dengan keranti dipadu. Enggak oke, bud. Oke, bos. Ting, ting. Ting, ting. Hidup monyah. Hidup monyah. Hidup monyah. Monyah, 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 monyah. Monyah, monyah, monyah. Gak, 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 gak. Monyah, lupa ketiduran. Gak, monyah, 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 monyah. 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 Ini kan biasa kita temukan di pasar-pasar tradisional. Nah, ternyata di sini ada di misalnya tempat untuk lebih apa nih misalnya itu nih? Rapi, rapi. Lebih apa? Isi bahasa ingin satu? Lebih. Proper. Proper. Kekinian. Langsung memilih. Coba, kan? Gaknya kita pilih. Eh, pagi. Eh, pagi. Gak, gak sari, Pak. Gak dua kali gitu? Gak sari aja, Pak. Gak sari aja, ya? Iya. Sari-sari itu kan bahasa Sunda. Sari-sari? Yang biasa. Apa? Yang biasa. Kok bisa kepikiran, Pak? Gimana tuh, Pak? Saya kan udah 50 tahun, Pak. Dari tadinya di Gerobak itu jual satu macam kue aja, Onde. Oh, gitu? Dulunya? Nah, oke. Kita baru tahu. Bapak dulu pertamanya jualan apa? Jualan onde. Onde-onde? Oke, yang sampai sekarang jualan onde-ondenya masih ada gak? Ada. Oh, ini? Kita coba. Emang mini, Pak? Iya, iya. Oh, dari dulu bikinnya mini, Pak? Iya. Orangnya gitu juga. Dari onde-onde ini, karena satu tekad, satu ketekunan, satu komitmen yang sangat kuat dan luar biasa, rajin, tekun, kulet, akhirnya, jadi seperti ini. Jadi, Pak, total jenis kue yang ada di sari-sari ini ada berapa banyak, Pak? 200. Pak, kalau Bapak gini, berarti Bapak masih sering dong jalan-jalan, nyari kue yang bisa dijadikan? Sebenarnya, emak saya itu yang bikin kue, suka bikin kue dulu. Waktu ya saya baru akhir lah, istilahnya. Jadi, Bapak saya tahu, kue yang bagus tuh kayak gimana. Kalau kalian panggil dari Bandung, harus, karena disini menyediakan bermacam-macam jajanan pasar. Tidak hanya makanan sembilan, tapi makanan berat juga ada ya, Pak? Iya, betul. Di antaranya, Pak? Di antaranya nasi kuning, nasi duduk, kayak gitu-gitu. Itu berupa kemasan juga atau di mana, Pak? Kemasan. Oh, sebelah sana. Yang agak susah ditemukan nih, Pak. Sudah agak jarang nih, Pak. Colenak. Ada. Ada, Pak. Serius? Oh, udah dikemas, Neng. Oh, Allah, Wakbar. Coba apa ya? Kerjasama juga sama kita. Oh, kerjasama juga. Pak, saya buka boleh ya, Pak? Boleh, jangan. Tapi dibakar dengan terus dipakai ini, kelapa sama siraman kinca, ya, Pak? Ya, kinca. Kinca itu gula merah yang di... Dilelehin. Dilelehin. Coba. Coba, enak. Dicocok. Dicocok. Enak. Oh, dicocok. Karena semuanya enak, gue udah perfecto panfik. Enak. Mau yang sejati? Eh. Tersin, ya. Coba sendiri, ya. Iya. Kayaknya pengungian sejati juga yang di Bandung, khususnya. Sudah pasti pada tahu. Karena ini kan sudah bisa dibilang melingkida juga, ya. 50 tahun, loh. Wow. Pak, maaf, Pak. Ada muncul pertanyaan di kepala saya, Pak. Ini lontong ayam. Ini arem-arem ayam. Apa bedanya lontong dengan arem-arem, Pak? Apa karena ada ikut tengahnya? Kalau lontong itu tidak pakai santan. Oh, kalau lontong tidak pakai santan. Kalau arem-arem selalu pakai santan. Oh, bapaknya udah pakar per kue pasar. Dan gue baru tahu ternyata ada beda antara lontong dengan arem-arem. Pak, terima kasih, Pak. Ya, selamat menikmati. Ini baru buat kita diperkulineran. Jangan pernah anggap sepele itu. Gak boleh buka, aku. Lebih gurih, lebih... Kalau dicium, wangi sekarang baik. Oke, Puan. Ting, ting, ting. Hidup punya. Hidup punya. Munyai, 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 munyai. Kita botar Bandung lagi. Oh, ada banyak, Neng. Yang mana yang asli, Kang? Dari logonya sama semua, Neng. Coba. Biasanya, Kang, ya. Bang parkir. Bang parkir pasti tahu, Neng. Nah, ini, Neng. Baru mau parkir, Neng. Parkir di depan warung Ibu Imas. Mas, mau makan di sini, ya? Ini kan ada banyak tempat, Neng. Yang asli yang mana? Yang asli. Semuanya juga asli. Semuanya asli? Kalau yang pertama kali dibangun, yang mana? Yang mana? Yang belok, Neng. Belokan sini? Makasih, ya. Makasih. Makasih, ya, Mas. Kita ke tempat yang pertama, yang belokan, Neng. Iya. Lu mau apa, Neng? Mau ini, Kang. Terus ini. Ini, ini, ini. Semuanya aja, Pak. Mau dong kol goreng. Selain kol goreng, ada apalagi yang digoreng. Ada yang digoreng. Jukut kan kalau udah bahasa Indonesia rumput. Eh, serius, Kang. Kita tunggu hasilnya nanti, ya? Sebelah kita sudah ada lagi customer. Dari tadi nggak ada sepi-sepinya, nih, makan, kan? Iya, kan? Makanya dibilang ini legend. Dan kekuatannya dari sambal. 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 The power of sambal. Oh, mantis. Ada tag lainnya, Kang. Sebagian, Bang Bebi. Jagonya karedok dan sambal dadah. Karedok tuh ini, Neng. Oh, ini yang ada rencanya, ya? Jadi ini bisa dibilang sedikit agak jarang disajikan. Tapi di sini selalu ada. Kita coba dulu ya ininya, ya. Sipur, terasi, kabe, kabe. Ini juga ada, ini. Kita tanya, ya. Ini itu, ya? Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Dari semua tempat makan di Bandung kan banyak, Bu. Kenapa milih Bu Imas? Sesuai selera orang Sunda. Selera orang Sunda tuh seperti apa, sih, Bu? Sipur, Cina. Alhamdulillah. Bu, sambal tentunya nunggu besar. Benar, Kang. Sambal kuncinya. Selamat makan, Bu. Silahkan. Ini nasi, terus salada goreng nih, Kang. Sama sambal lecahannya aja udah enak oburi, obur-obur. Tunggu enak. Salada goreng ini, Neng, jujur gue baru menemukan di sini. Coba dulu, Neng. Ayo. Keriuk, burih. Burih? Tapi ada lembek-lebek kayak kip-kip-kip-kip kangkung gitu ya di batangnya ya. Iya. Unik ya. Enak lho. Enak. Dan, Kang. Kayaknya tadi pas kita jalan ke sini ya, Kang. Iya. Kita lihat banyak tokonya ya. Nah, itu dia. Jadi pertanyaan gue. Ini Bu Imas. Seberang Bu Imas. Sebelahnya Bu Imas. Sebelah tono Bu Imas. Yang mana Bu Imas yang asli? Itu jadi pertanyaan besar. Bu. Apa hal tuh, Bu? Yang Bu Imas yang sebelah mana yang asli? Ini. Terus yang sebelah yang sana? Yang lain? Cabang. Orang biasanya buka cabang ini ya? Jauh-jauh. Jauh ya? Ini yang ambil teras ini. Halo. Gila pedas. Wajib ke sini sih. Kalian ditantang ke sini. Nggak berangah, Bu Imas. Ayo. Halo, Ibu. Halo. Namanya siapa, Bu? Aku Imas Sooraya. Bu. Ini kan menu asunda. Iya. Yang selalu identik dengan sambal. Kita tadi sempat membahas bahwa di sini kita tentang, membicarakan tentang the power of sambal. Ini salah satu tempat yang mempunyai kekuatan dengan sambalnya. Betul nggak? Betul. Dulu sih kita dari tahun 85 ya. Wah! 85 ya? Udah, emang udah ada gitu. Cuma kan kita masih di gerobak ya. Belum ada tempat gitu. Di tempat yang sama di sini? Di sini. Di sini. Makanya kenapa Ibu Imas tuh milihnya di sini supaya mengenang lah ya. Jadi kita kan awalnya dari sini nih gitu kan. Sebisa mungkin juga kita pengennya semua di jalan di sini aja lah gitu. Identifikasi sambal ya? Iya. Sambal goang. Kalau ini sejelas sambal terasi. Ini kan karedok. Iya, betul. Karedok linca ya. Nah, kalau sambal goang ini? Iya. Apa nih unsur-unsurnya? Ini tuh lebih ke ada kejur, kemangi, cengek domba. Ah, cengek domba? Orang-orang gede. Kedas banget gitu kan? Iya, cabai yang warnanya orang-orang itu ya. Lebih kayak gitu sih teksturnya. Terus ya gula dan lain-lainnya. Ini Ibu, ini ide dari mana? Kan biasanya kol nih, kol digoreng. Kita baru menemukan ini kan selada air, Bu. Digoreng. Dan rasanya, sumpah. Ini enak banget ya? Enak banget. Ini ceritanya gini. Iseng aja sih mereka kalau misalkan abis tutup warung, kalau nggak lagi disirat, kalau makan kan jadi iseng kan digorengin gitu. Dikasih bumbu apa. Terus karena mungkin minyak kita tuh kan abis goreng semua makanan nih. Jadi kan enak kali ya? Jadi kok enak gitu? Kan kebetulan memang aku pegang akun Instagram kan. Jadi aku promosiin, aku uploadin semua. Terus ngece. Ini jadi banyak yang gemarin. Oke pun. Oke pun. Ting ting ting. Ting ting ting. Hidup punya. Hidup punya. Koromasi Ibu Ima. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.